Saya tanpa kalian itu bagaikan ambulan tanpa wiu-wiu itu Eh, tanpa kamu Apa mas? Budiran salju Ya nanti kita akan berbagi, kita menfaatkan hari ini untuk sharing semaksimalnya Berhubungan dengan YouTube ya, dengan konten Saya menonton nanti dari pertemuan kita hari ini juga Ada yang ingin melakukan collab dan sebagainya malam kita Yang pertama mungkin yang belum tahu itu jadinya juga menggunakan alamatnya Ini sih masih mempunyai isi Ya, sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Oh, bersikir Bersikir kodohan ya, Pak Sama sekali rasanya bisa berkumpulkan teman-teman Jadi, Pak Haji Bu Suri Walaupun saya ingin serikali Bapak Tapi, saya rasa itu tidak menghalangi Maksudnya sudah sesuai saya untuk Ikut bersama-sama berkreasi, gabung bersama teman-teman Saya berharap menemukan pertemuan kita kali ini Yang pertama bisa menambah teman Menambah ponco, tambah patah tiduran Yang paling utama yaitu bisa Tambah pengalaman di ruasa kentang-pengalaman Demikian perkenalan saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara ini Zaidah Ali Kontennya belum pasti Zaidah Ali Zaidah Ali Zaidah Ali Zaidah Ali Kan bisa dilihat tulisannya di bawah sini Sampai nggak Tuhan Pak Ali Nanti bisa lihat link-nya di deskripsi Zaidah Ali Maksudnya Pak Ali Oke, ya 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 Intinya Komunitas ini kan kita Bangan untuk saling menyukur Saling menyukur Jadi kadang Kadang yang kita bicarakan itu bukan hanya Youtube sebenarnya jadi ngacem-ngacem ngacem-ngacem tapi intinya itu supaya banyak banyak saudara banyak hal-hal yang dibicarakan menurutnya yang positif selanjutnya mas bismillahirrahmanirrahim mohon perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Luki Catur Kota Mulumam dari channel Kulin Erecek terus saya harap dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya bahwasannya hari ini saya bisa dan diizinkan bergabung di komunitas youtuber kediri mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini kita bisa membangun konten kita masing-masing dan saling membantu untuk membangun konten teman-teman kita semua saya yakin tidak ada yang tidak membutuhkan satu sama lain meskipun pertamanya merupakan ban mensu atau satu orang berjalan sendiri saya juga pernah mengalaminya dan saya rasa itu memang cukup berat jadi saya mohon untuk rekan-rekan semuanya agar berkenan membantu saya istilahnya itu saya tanpa kalian itu bagaikan ambulan tanpa dan saya tanpa kamu butiran salju terima kasih atas perhatiannya untuk channel saya bisa dilihat di bawah sini nanti editornya tolong dikasih ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh belum stikernya ini saya bakul stiker karena setiap saya ngonten itu di lapaknya yang jual makanan atau minuman itu pasti saya beri stiker itu tanda bahwa saya sudah pernah disitu masuk masuk perang saya penting gak masuk angin masih belum jangan lupa disobek kuliner receh jadi namanya menarik menarik jadi setiap makan atau minum dimanapun dan makan atau minum apapun makan lagi boleh ingin itu dibuktikan makanya mbak Yari harus bergeraknya pokoknya ya ayo mono kasihan kalau hari ini saya terus terang tidak fokus ngonten hari ini saya fokusnya silaturahim dengan teman-teman masuk ya yang penting gak masuk angin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih luki kuliner receh kemudian yang renceng mungkin kok lagi ya nah ini langsung ke kalau ini kan kita sudah kenal kita kan dari Pak Re ini mas Ruki sama mas Ali gitu ya Pak Re jadi untuk kita yang selain jendengan ini kita sudah sering ketemu bahkan kita sudah komputer sampai tiga kali ya kita komputer sampai tiga kali tapi lokasinya di Pak Re memang ini kita punya inisiatif itu di Kediri nah hari ini karena tema kita kemarin itu berbagi pengalaman mendapatkan seribu subscribe di tiga bulan pertama sebenarnya kita sudah menyiapkan amunisi sebenarnya dari pada itu untuk teman-teman di Kediri itu ada teman-teman kita yang ingin berbagi pengalaman artinya pengalaman itu bukan dari youtuber yang sudah wow banget kalau youtuber yang sudah jam terbangnya lama itu itu kadang ada banyak faktor yang mendukung mereka untuk mendapatkan subscribe misalkan dari sisi popularitas dari sisi koneksi yang banyak dari sisi tim yang tim work yang bagus nah yang solid nah ini memang dari teman-teman kita yang ingin berbagi sharing ini memang teman-teman yang buah menso buah menso tadi ini kebetulan apa ya temanya cocok untuk kita kali ini iya ya ben judul ini ben kalau misalkan orang nyari judul ini biar di desa juga ikut naik atau berada di urutan di halaman pertama lah katakanlah jadi kita observasi judul yang baiknya adalah dengan cara menulis di pencarian kemudian yang atas-atas itu yang kita gunakan sebagai ancuran terus berikutnya adalah waktu betul teman-teman jadi durasi video kita itu sekarang harus kita perhatikan video yang terlalu pendek itu kurang dikembari masalahnya bukan masalah kualitas dari kontennya sih sebenarnya cuma apa ya ya orang Indonesia orang Indonesia ya katakan videonya terlalu pendek ini walaupun belum melihat isinya yang mungkin dianggap tidak kualitas iseng termasuk saya sendiri saya sendiri misalnya lihat tutorial itu saya menggunakan yang terlalu yang terlalu jadi misalnya itu yang paling terlalu kita beranggapan yang paling panjang adalah yang paling lengkap tutorialnya padahal belum tentu seperti itu tapi itu sealam bahwa sadar kita seperti itu jadi ya kita harus menembak alam bahwa sadar nah terus waktunya berapa menit nah itu tadi ada 6 poin yang saya catat pengalaman dari mas Sofyan yang pertama adalah tema miss yang kedua adalah mengutamakan viewer untuk menentukan tema pada konten kita kemudian observasi video yang banyak tadi yang keempat itu adalah penguploadan waktu malam jam 8 sampai jam 10 terus optimasi judul caranya konsumer ini sama memaksimalkan durasi video ya 10 menit sekarang pengalaman dari mas Danang mas Danang mas Danang ini beda kalau mas Sofyan ini one man one one man show one man show ya mas Danang ini crew show ini crew show crew show crew show mas Danang ini membangun channel awal tapi dengan tim dengan tim yang baik jadi teman-teman nanti kalau misalkan aku gak pengen collab aku gak pengen collab tapi aku pengen buat tim yang solid ini mas Danang ini pengalamannya sih gurung cuma lumayan lah tinggi contoh contoh yang ini aku kan akan mendapatkan apa impact seribu subscribe dan tahu bener-bener ini aku gak hebat biasa-biasa ya hebat masalahnya memang ya dari apa ya istilahnya feeling untuk menyiapkan sesuatu ternyata membahkannya ini kan yang perlu diserinkan ke teman-teman kan ini jadi membangun channel versinya Mas Danang itu siapkan dulu amunisinya siapkan dulu video kontennya yang banyak setelah itu baru di-upload membuat channel tapi aja susu gak channel jenis jiluruh video videonya jenis jiluruh jenis 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 apa mas cara ngelobby ya tadi untuk ngelobby ini saya kan kebetulan kebetulan kan hari ini aku gak harap kuliner nah rata-rata kuliner yang saya harap itu kan banyak orang jadi saya harus ngelobby dulu ownernya kuliner ownernya rumah makan itu untuk saya kita gak boleh minta gratisan ke orangnya tapi walaupun satu pun aku gak jalur gratisannya maksudnya kalau misalkan tempatnya itu tempat usahanya adalah orang yang membutuhkan bantuan kita untuk promosi maka kita dimiatkan untuk gantung orangnya misalnya kemarin cuma bagi kita ada telepon misalnya kalau telepon akhirnya kita strategi gratis kan ya memang kita tunjukkan dari awal bu nanti kita liputan disini gak apa-apa nanti kita beli langsung bilang gitu nanti kita beli beberapa porsi nanti untuk kita soteng mbak ini kan kita review ini soteng ayo bayar tapi kalau misalkan tempatnya itu memang dia pure bisnis murni dan menengah ke atas baru nanti gini strateginya beda kalau sudah nanti harus kita panggil jadi nanti ada tahap itu briefing briefing itu sebelum take itu hostnya itu tanya-tanya seputar warung sama seputar menu ini menunya apa kelebihannya apa bahannya apa bedanya dengan produk yang lain seperti apa menu terus kita serahkan ke host itu kalau hostnya bersamu mereka punya kata-kata sendiri baru take take itu bisa jadi dua sampai tiga kali selamat menikmati selamat menikmati